Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas nah oke baiklah teman-teman semuanya kali ini saya tidak akan membuat tutorial yang lain melainkan saya akan spill teman-teman kebetulan kemarin banyak yang minta spill di WA atau di komentar mau di spill untuk gerindah mini yang saya buat ini jadi jangan skip video ini simak terus penjelasannya sampai selesai tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama oke teman-teman semuanya sekarang mari kita spill untuk motor brushless nya disini saya akan perlihatkan ke teman-teman nah disini motor brushless yang saya buat ini tidak menggunakan sensor magnet teman-teman dan juga tidak menggunakan kit ESC teman-teman seperti yang dijual di pasaran yang kebanyakan orang-orang pakai jadi bagi teman-teman yang bingung cara membuat motor brushless yang sederhana nah teman-teman berada di channel yang tepat menurut saya karena disini saya akan coba membahasnya dan akan saya bongkar supaya nanti teman-teman bisa lihat isi dalamnya itu seperti apa nah disini ada terlihat ada sambungan ada kawat yang keluar ya ini sambungan teman-teman karena kawat yang saya gunakan pendek atau kurang panjang jadi disini saya sambung supaya bisa cukup untuk lilitannya nah sedangkan untuk lilitannya ini sebenarnya ada rumusnya untuk melilitnya karena dia bergantung dari kekuatan medan magnet yang terpasang di dalamnya namun teman-teman bisa ambil contoh dari yang saya buat ini dijadikan contoh saja yang saya buat ini untuk lilitannya kurang lebih sekitar 100 lilit teman-teman yang digulung sekaligus 2 kawat digulung secara bersamaan sama seperti di video-video sebelumnya yang pernah saya buat yang pernah saya bagikan nah sekarang kita langsung saja bongkar disini ada baut satu buah saya pasang untuk pengancingnya kita lepas saja nah ini sudah terlepas sekarang langsung kita buka teman-teman nah ini sudah terlepas ya disini bisa terlihat ya teman-teman untuk statornya disini ada satu buah pelat besi yang dibengkokkan ya dibengkokkan ke arah kiri teman-teman hanya satu buah pelat besi tujuannya kenapa dibengkokkan nah tujuannya itu supaya dia bisa stator sendiri ke arah yang kita inginkan jadi kalau kita bengkokkan ke kiri nanti putarannya ke kiri teman-teman begitu stator dia cenderung ke kiri tetap bisa ke kanan namun dia cenderung ke kiri teman-teman sedangkan untuk jumlah statornya disini ada 8 tempat atau ada 8 lilit nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi totalnya ada 8 stator atau 8 lilit nah sama juga dengan magnetnya magnetnya juga harus sama jumlahnya 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman jadi ada 8 buah magnet juga yang terpasang sebagai rotornya yang berputar teman-teman yang diam itu statornya yang berputar itu adalah rotor nah untuk bearingnya disini saya menggunakan bearing kecil yang seperti ini untuk ukurannya disini kita coba ukur ya teman-teman disini saya menggunakan bearing yang ukurannya itu 8,0 mm teman-teman bisa menggunakan bearing yang ukuran lain ini kan hanya sekedar contoh yang saya buat nah untuk apa lagi ya untuk bearing atasnya juga sama 8 mm nah untuk shaftnya disini saya menggunakan shaft yang berukuran 3 mm teman-teman oke sekarang mari kita pasang setelah itu nanti akan kita uji coba teman-teman disini dia tidak seperti motor brushless pada umumnya yang menggunakan jumlah magnet yang lebih banyak jadi kalau yang kita buat ini jumlah magnetnya harus sama banyak dengan jumlah stator yang kita lilit jadi kalau jumlah stator lilitannya ada 8 maka magnetnya juga ada 8 dengan arah pemasangan kutubnya selang-seling teman-teman jadi ada utara ada selatan nah untuk ESC nya disini saya menggunakan ESC yang seperti ini ESC sederhana sekali yang saya buat sendiri karena disini dia hanya 2 pasa teman-teman jadi motor brushless ini hanya 2 pasa disini ada transistor TIP31 dengan resistor 100 ohm dan potensiu 20K sedangkan kapasitor yang terpasang disini atau elko yang terpasang adalah sebagai filter teman-teman supaya tegangannya itu bisa rata nah jadi dia terpasang setelah dioda untuk skemanya sudah pernah saya bagikan di beberapa video yang lalu nah selanjutnya sekarang kita akan coba disini menggunakan power supply disini saya menggunakan power supply yang seperti ini ya teman-teman langsung ada penunjuk arusnya nah yang seperti ini untuk tegangannya disini bisa bekerja dari 0V sampai dengan 15V DC nah sekarang kita akan coba pasang di output 3V DC untuk start nya nanti teman-teman perhatikan arusnya dan juga volt nya jadi kita bisa tahu konsumsi daya yang dimakan atau yang ditelan oleh motor brushless yang kita buat ini dan nanti kita akan uji coba juga berapa arus yang dipakai atau yang dikonsumsi oleh motor brushless ini saat kita menggerinda jadi motor brushless ini sengaja saya buat untuk gerinda mini supaya arusnya itu kecil dan tidak memakan biaya karena tidak menggunakan beras atau karbon teman-teman oke sekarang kita akan uji coba disini untuk potensiunya saya off kan dulu nah saya 0 0 jadi kita belum mendapatkan top frekuensi nah teman-teman perhatikan untuk arusnya dan volt nya saya akan start untuk di 3 volt teman-teman bisa menggunakan power supply yang lain ini hanya sekedar contoh saja oke ini sudah terpasang disini arusnya masih 0 kita putar untuk potensiunya supaya bisa mendapatkan top frekuensi teman-teman bisa dengar suaranya mencut nah ini sudah start teman-teman bisa lihat disini untuk startnya ini saya putus untuk hubungan tegangannya ya ini saya zoom dulu supaya bisa terlihat jelas di kamera nah seperti ini teman-teman perhatikan untuk konsumsi arusnya nah disini langsung naik nah untuk motornya langsung berputar teman-teman nah seperti ini berarti kita sudah mendapatkan top frekuensi teman-teman jadi dia langsung bisa start sendiri ketika saya putar untuk potensiunya maka arusnya akan ikut turun dan motor akan berhenti kita coba makin turun nah langsung stop teman-teman jadi motornya langsung berhenti kita putar lagi dan kita cari sampai motornya start nah seperti ini kita putar lagi nah jika teman-teman menggunakan headset pasti teman-teman bisa mendengar suaranya yang mencut itu suara frekuensi ya teman-teman nah sekarang kita coba untuk naikkan voltasenya sampai mentok di 15 mol oke seperti ini teman-teman lumayan kencang ya teman-teman untuk putarannya atau RPMnya nah disini saya sudah memasangkan baling-baling untuk menguji coba kekuatannya teman-teman bisa perhatikan di arusnya dan voltase yang saya gunakan oke kita gas iya seperti itu ya teman-teman waduh sampai lepas astaga sampai lepas teman-teman baling-balingnya kaget juga dibikin iya setelah tadi kita uji coba menggunakan baling-baling baling-balingnya sampai lepas ya teman-teman untung aja gak kena jidat teman-teman bisa bahaya kalau kena jidat nah disini sudah ada sebuah besi plat kecil yang akan coba kita potong menggunakan power supply ini nah disini motor brushlessnya langsung start teman-teman tanpa harus dibantu oke kita akan coba potong menggunakan power supply ini nah ini kameranya saya deketin dulu saya posisikan supaya api supaya bagus supaya bisa terlihat jelas di kamera teman-teman oke seperti ini oke sekarang tinggal kita gas iya ternyata power supplynya gak mampu ya teman-teman tegangannya naik turun gak stabil jadi untuk tenaganya masih kurang maksimal karena arusnya yang kurang besar disini sudah terlihat untuk besi platnya sudah hampir terpotong tapi tenaganya masih kurang kuat jadi akan saya coba ganti menggunakan charger laptop yang outputnya 18V ya jadi ini untuk besi platnya sudah saya pasang diragum dijepit supaya tidak mudah goyang dan tidak panas saat dipegang teman-teman oke sekarang mari kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati iya akhirnya sampai terpotong ya teman-teman dan ini hasilnya sudah sangat-sangat luar biasa sangat mantap sekali meskipun dengan ukuran yang sangat kecil ya teman-teman nah sekarang kita akan lanjut untuk memotong satu buah paku teman-teman kita lihat hasilnya bersama-sama selamat menikmati oke teman-teman semuanya itulah tadi hasil spill grinda mini yang saya buat sendiri menggunakan motor beraslas tanpa menggunakan sensor magnet teman-teman semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video-video yang seperti ini jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara bantu tekan tombol like dan subscribe terima kasih selamat menikmati